Intro Halo saudara, apa kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Senang sekali saya Widi Dwi Nanda dapat kembali hadir menjumpai anda untuk memberikan informasi seputar kesehatan. Nah bicara mengenai kesehatan saudara, tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Seperti yang telah kami lakukan, segenap tim produksi dan pengisi acara sudah menerapkannya dengan ketas selama produksi ini berlangsung dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan tes swab antigen sebelum produksi ini berlangsung. Nah kita kembali ke tema kita hari ini yaitu seputar kesehatan, gagal ginjal. Saudara gagal ginjal terjadi akibat ginjal mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat tentunya akan mengakibatkan berbagai penyakit komplikasi yang serius, bahkan bisa menyebabkan kematian. Lantas bagaimana cara penanganan yang cepat dan tepat? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Widi Dwi Nanda dalam Bincang Kita. Ya tentunya saudara, untuk membahas kesehatan saya tidak sendiri. Sudah ada dua narasumber yang begitu luar biasa yaitu dokter dari CMI Bandung, ada dokter Haidar Zain. Halo dokter apa kabar? Baik. Dan di tengah saya juga ada dokter Ila. Halo apa kabar dokter? Baik. Baik, kita akan membahas seputar kesehatan yaitu dikerucutkan lagi ya temanya yaitu gagal ginjal. Sebenarnya gagal ginjal itu penyebabnya apa sih dok? Oke Mbak Widi, saya coba jawab ya. Kalau untuk penyakit gagal ginjal, penyebabnya sebenarnya ada macam-macam ya, ada banyak hal. Salah satunya yaitu infeksi ginjal yang berulang, kemudian ada juga batu ginjal yang berulang. Nah terus selain batu ginjal dan infeksi ginjal berulang, itu juga ada penyakit-penyakit lain seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah selain itu juga untuk faktor lifestyle ya, gaya hidup ya, itu juga bisa mempengaruhi seperti minum-minum alkohol, kemudian minuman bersoda, atau minum-minuman selain air putih yang berwarna juga bisa salah satunya mempengaruhi fungsi ginjal yang berubah. Jadi sebenarnya penyebabnya itu jangka panjang ya, gaya hidupnya juga pasti akan terpupuk lama-kelamaan, seperti gaya hidup yang tidak sehat itu juga akan berpengaruh. Dan memang penyakit yang bisa dibilang tidak dirasakan, sebenarnya kalau untuk awal-awal gejalanya tidak ada, tapi lama-lama sudah ketika kronis. Nah kalau sudah kronis, sudah terasa bahwa ada gagal ginjal, yang kita ketahui bahwa pengobatannya adalah dengan cuci darah, dan itu tidak berhenti ya, terus menerus dilakukan. Nah kalau seperti itu pasti ada efek samping, ada efek psikis, seperti teman saya nih jujur juga, ada efek sampingnya di psikisnya gitu loh. Kalau misalnya dokter sendiri, dari pasien-pasien yang sudah mengalami gagal ginjal, lalu cuci darah, apakah ada keluhan-keluhan juga dok? Ada sebenarnya ya teh WD ya, jadi memang waktu itu pernah ada pasien yang cerita, dia kan sudah mengalami gagal ginjal yang stadium 5 ya. Iya cukup kronis ya. Iya, jadi memang sudah saatnya harus dicuci darah, kemudian harus digantikan lagi tuh fungsi ginjalnya itu. Nah dia ini waktu itu, seminggu itu cuci darahnya sekitar 2 kali. Nah ini kan pasti menyita waktu dari si pasiennya ya, jadi setiap 2 kali seminggu harus datang ke rumah sakit, pasti ini banyak atau sedikit mempengaruhi dari psikis si pasiennya, jadi merasa down. Belum lagi kalau misalkan dosisnya harus ditingkatkan, jadi karena kan seiring waktu fungsi ginjal bukan semakin baik ya. Fungsi ginjal bukan semakin baik, tapi malah semakin buruk. Jadi pasien ini yang tadinya seminggu 2 kali, jadi seminggu 3 kali, semakin sering juga kan. Bagaimana nggak mempengaruhi pikiran dari si pasien ini? Nah seperti yang kita ketahui bahwa ternyata efek sampingnya juga lumayan banyak, entah itu dari fisiknya juga otomatis menurun begitu, lalu juga psikisnya juga menurun. Apakah sebenarnya ada alternatif lain atau metode lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi gagal ginjal ini dok? Oke, jadi kalau untuk mengatasi gagal ginjal ini saat ini ya mbak ya memang ada hemodialisa atau cuci darah, kemudian juga ada cangkok ginjal. Nah selain itu juga ada salah satu ilmu yang diterapkan oleh bapak dokter kita, Ibnu Sina, yang dimana dia dapat untuk merevitalisasi ginjal, memperbaiki fungsi-fungsi ginjal gitu. Nah ini pengobatan ini dilakukan di CMI seperti itu mbak. Baik, ini berarti ada solusi lain dengan metode, menggunakan metode Ibnu Sina, jadi sebenarnya, tapi itu juga tetap, maksudnya tetap beriringan ya? Betul, ya. Baik. Jadi pengobatan di CMI ini kita lakukan tetap beriringan, jadi pasien juga harus tetap melakukan cuci darah dan juga pengobatan dari formula Ibnu Sina ini gitu. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, harus bersama. Apalagi untuk awal-awal ketika ingin beralih seperti itu ya? Ya, jadi cuci darahnya tetap, tapi mungkin agar kita bisa memperbaiki fungsinya itu ya. Dan ada metode lain dari Ibnu Sina yang ternyata bisa sekaligus merevitalisasi fungsi ginjal. Seperti apa metodenya? Kita akan gali usai jadajan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam bincang kita, jika di segmen sebelumnya kita ditemani oleh dua narasumber yaitu ada Dr. Ira dan juga ada Dr. Haidar. Kali ini kita ditemani oleh Ibu Deliana selaku konsultan komplementer CMI Bandung. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak Widi. Terima kasih sudah bergabung di bincang kita ya. Tentunya kita akan lebih ulik lagi nih metode Ibnu Sina untuk penanganan gagal ginjal. Tapi mungkin sebelumnya kita bahas dulu nih, sebenarnya gagal ginjal itu bisa disembuhkan atau tidak sih dok? Oke, jadi sebenarnya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya Mbak ya. Yang ada itu adalah ketidak ingin tahuan dan ketidak tahuan sebenarnya ya. Sebenarnya ada ilmu yang dimana itu sudah diterapkan sejak lama, hanya saja mungkin kita lupakan gitu. Sebenarnya kalau untuk sembuh atau tidak memang Tuhan ya gitu. Tapi tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, di CMI ini untuk penyakit ginjal mampu untuk merevitalisasi, mengembalikan fungsi ginjal kembali gitu. Baik, ini dia merevitalisasi fungsi ginjal itu sendiri. Nah, Ibu Deli, sebenarnya di CMI itu sendiri menggunakan metode seperti apa sih untuk penanganan gagal ginjal? Oh ya, untuk penanganan gagal ginjal ya Mbak Widi ya. Semuanya sebetulnya kalau awalnya itu ya sesuai dengan standar rumah sakit lainnya, harus sesuai juga dengan pemeriksaan hasil laboratorium, apakah itu di USG atau gimana. Jadi terlebih dahulu, dia harus ditegakkan diagnosa oleh ahlinya, yaitu ya dokter spesialis urologi pastinya. Nah, cuman kan biasanya kan itu dilakukan dengan cara hemodialisa, ataupun yang kita sebut biasanya cuci darah. Tapi kalau di klinik CMI, formula Ibn Sina ini dia mampu untuk merevitalisasi kembali fungsi ginjal. Memperbaiki yang tadinya sudah menurun fungsinya, bahkan sudah tidak berfungsi lagi, formula ini akan memperbaiki secara perlahan-lahan. Tentu butuh waktu, nggak bisa instan ya Mbak Widya. Nah, jadi caranya kalau untuk pertama, dua-duanya harus dijalani. Jadi hemodialisa harus jalan, minum formula pun harus jalan, karena pasien itu dia diponis, cuci darah, ataupun hemodialisa, karena ginjal sudah tidak berfungsi. Jadi harus ada waktu dulu, si formula ini untuk bekerja, memperbaiki si ginjal, seperti itu. Makanya tadi saya bilang, dua-duanya harus berjalan untuk awalnya. Nah, misalkan dia cuci darah dua kali seminggu, nanti setelah minum obat formula, sekitar 28 hari, itu nanti yang dua kali seminggu, bisa kita kurangi menjadi sekali seminggu, seperti itu. Atau misalkan dia sudah tiga kali seminggu, seiringnya waktu, kalau dua-duanya berjalan, itu nanti bisa dikurangi. Bisa-bisa nanti dia menjadi sebulan sekali, sampai dia lepas, seperti itu. Nah, jadi lamanya mereka itu minum obat formula sama menjalankan hemodialisa, itu tergantung dengan disiplinnya pasien, dan terpengaruh juga dengan faktor usia, Mbak Widi. Nah, bicara mengenai formula, iblusina, apakah ada efek samping yang biasanya dirasakan oleh pasien kegagian jal di CMI, Bu? Oh ya, kalau untuk kita bicara efek samping yang dilakukan, yang dirasakan oleh pasien, ya selama ini, karena memang kita sudah banyak menangani masalah gagal ginjal, karena memang kita ada sejak tahun 2008-nya, sampai di situ kita analisa efek sampingnya itu hampir tidak ada ya, Mbak Widi, asalah pasien ini disiplin. Ya, kembali lagi, ya konsultasi ke dokter, ya harus ya, terus ya pokoknya apapun yang diterapkan oleh ahli medis, ya misalkan hemodialisanya dua kali seminggu, ya pertama-pertama itu harus tetap patuh, dengan kedua, ya secara komplementer dan secara medis pada umumnya, seperti itu. Kalau memang pasien ini disiplin, makanannya, semuanya patuh, efek samping itu hampir tidak ada, Mbak Widi, sehingga pasien ini sangat nyaman. Itu yang kita lihat selama ini. Terus di situ sangat pentingnya dorongan keluarga. Ada faktor psikis juga ya, harus hubungan psikologisnya juga yang mendukung. Benar, jadi keluarganya harus ikut mendukung gitu, karena kalau misalkan keluarga tidak ikut mendukung kan, namanya orang yang sudah hemodialisa itu kan, dia merasa harapannya itu sudah hilang. Tapi kalau misalkan keluarga ikut mendukung, ya cucunya, anaknya, seperti itu, itu sangat mendukung dalam pengobatan gagal ginjal. Lalu didukung dengan formula Ibnu Sina, seperti itu, Mbak Widi. Kalau gagal ginjal itu kan cuci darah secara terus-menerus, yang bahkan kalau semakin lama, justru intervalnya itu semakin sering begitu ya, Bu. Tapi kalau dibarangi dengan metode Ibnu Sina, ini justru akan bisa mengurangi frekuensinya itu ya, frekuensi dari cuci darah itu sendiri. Nah, kalau sudah selesai ini, Bu, apakah formula itu terus-menerus harus diminum atau sudah bisa berhenti begitu saja? Tidak terus-menerus, Mbak Widi, karena memang berobat dengan formula Ibnu Sina itu ada batas waktunya, 4 bulan sampai 6 bulan, seperti itu. Kalau memang sudah sampai batas waktunya, dan dia sudah dinyatakan sehat, ya nggak perlu lagi minum obat formula Ibnu Sina. Tetapi, kalaupun misalkan sudah sehat, jangan nanti nggak dijaga lagi pola matanya, kembali lagi ke gaya hidup sebelumnya. Itu ya tidak tertutup kemungkinan akan bisa muncul kembali, seperti itu, Mbak Widi. Ibaratnya sudah diaktifkan kembali, direvitalisasi, kalau gaya hidupnya kembali lagi, mentang-mentang sudah sehat, kalau kembali tidak sehat, gaya hidupnya pasti akan kembali lagi penyakit. Bisa akan kembali lagi, seperti itu. Baik, untuk kiat-kiatnya nih ya, biar ingat juga, apa sih yang harus kita jaga nih, agar kita terhindar, atau agar kita terus sehat terus nih, untuk ginjalnya nih, dok. Jadi, seperti yang tadi saya bilang ya, Mbak ya, kalau gagah ginjal kan banyak faktor penyebabnya. Jadi, untuk mencegah kiat-kiatnya yaitu kita harus memperbaiki pola hidup atau gaya hidup. Salah satunya yaitu tidak meminum minuman yang beralkohol, kurangi bersoda, yang sudah-soda, kemudian minuman selain air putih harus dikurangin. Kemudian itu untuk menjaga agar tidak terkena batu ginjal, itu air putih harus minimal 2 liter per hari, seperti itu. Kemudian untuk agar tidak terjadi infeksi, bisa infeksi bakteri ataupun virus, juga harus menjaga daya tanah tubuh dan kebersihan, gitu. Kebersihan untuk organ intimnya, gitu, biar tidak ada kuman atau bakteri yang masuk, gitu. Nanti bisa sampai ke ginjal, gitu. Baik, untuk pasien gagal ginjal dan juga tentunya yang memang sudah berobat di CMI, itu kan bisa dibilang juga tetap rentan ya terkena virus. Apalagi sekarang dalam masa pandemi COVID-19 ini, agak deg-degan juga pasti pasien untuk ke rumah sakit atau bagaimana untuk berobat, begitu, di rumah sakit karena takut terpapar, begitu. Nah, untuk di lingkungan CMI sendiri, bagaimana sih, apakah ada rahasia untuk tetap menjaga kebugaran, terutama para nakes, begitu, Bu Deli? Ya, Mbak Widi kan nanya nih ya, jadi kita akan buka rahasianya ya. Karena memang hari ini, ya namanya COVID, pandemi, rame sekali ya. Nah, untuk pertama rahasia yang kita lakukan di CMI ini, tetap sesuai dengan protokol kesehatannya, ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Pasien juga pasti protokol kesehatan lebih ketat. Harus, harus, Mbak Widi. Jadi, dan kita nggak boleh lupa juga sebagai petugas nakes itu, harus memakai pakaian yang memang sudah disandarkan oleh medis. Seperti itu, jadi supaya kita itu sama-sama nyaman. Nah, selain itu, kita juga memang ya, ini untuk kalangan sendiri, Mbak Widi, karena Mbak Widi nanya nih ya, secara empiris. Kami itu menggunakan pilkina sama madu sarang. Jadi, selain daripada kami menjaga protokol kesehatan, menjaga apa juga ya, supan nutrisi supaya sehat seperti itu, kami menggunakan pilkina sama madu sarang. Tapi, itu untuk kalangan kami sendiri, Mbak Widi. Tapi, Mbak Widi, kalau namanya kita sudah sehat, eh, sudah sakit ya, ataupun dia sudah kena covid, apapun misalkan kita bilang madu sarang, terus pilkina, sebaik-baiknya berobat itu tetap harus konsultasi ke dokter. Jangan lupa ya, kalaupun misalkan dibilang pilkina dan madu sarang, jangan lupa konsultasi ke dokter. Itu yang benar kalau berobat. Seperti itu, Mbak Widi. Baiklah, saudara, masih banyak sekali informasi yang bisa kita gali. Semutar gagal ginjal, tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam bincang kita. Terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya di bincang kita masih membahas mengenai dunia kesehatan dan tema kita kali ini adalah gagal ginjal. Nah, untuk Anda nih, saudara yang ingin mengetahui lebih dalam lagi seputar metode Ibnu Sina untuk penanganan gagal ginjal, silahkan saksikan tayangan berikut ini. Ginjal Ibn Sina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini. Sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formula Ibnu Sina yang telah dikenal di seluruh dunia sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GS Cetra ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21. Berdiri tahun 2008 lalu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Pengobatan CMI mengusung dua keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Alkanun Vil Altib, karya Ibnu Sina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien yang lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh para dokter dan melakukan pemeriksaan penunjang magis yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien. Para dokter akan memberikan informasi yang lengkap mengenai diagnosis pasien dan memberikan berbagai pilihan terapi yang ada saat ini. Pasien yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai formula Ibnu Sina akan dirujuk ke BPTGR Cetra dan melakukan konsultasi dengan para konsultan komplementer kami yang profesional dan berpengalaman. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, CMI Hospital telah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti laboratorium, tenaga kerja ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta memiliki instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Keberadaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutahir dan komprehensif sebagai sarana penunjang medis untuk diagnosis, serta sebagai kontrol pengobat tadi yang dilakukan pasien, sehingga perkembangan terapi pasien dapat terpantau dengan baik. Biasanya metode pengobatan pasien gagal ginjal saat ini adalah dengan terapi laser, operasi, dan cuci darah. Namun pengobatan tersebut memiliki efek samping dan juga berpengaruh besar pada ekonomi pasien. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit gagal ginjal sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu kanun karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat formula Ibnu Sina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Untuk pasien penderita gagal ginjal, formula Ibnu Sina dapat merevitalisasi fungsi ginjal, sehingga pasien penderita penyakit ginjal berpeluang untuk dapat menikmati hidup yang lebih berkualitas tanpa harus melakukan cuci darah. Ginjal itu menurut Ibnu Sina, dia memiliki listrik 60.000 megavolt. Dan apabila listriknya itu full, dia baru bisa bekerja sebagaimana mestinya? Apakah itu untuk sebagai filtrasi, apakah itu untuk produksi hormon, ataupun sebagai penyeimbang asam basa tubuh. Jadi ginjal itu sebetulnya tergantung pada listriknya. Sehingga, kalau di klinik utama CMI itu, penanganan ginjal yang sudah rusak itu, kita akan memperbaiki ginjal yang sudah tidak berfungsi lagi, menjadi berfungsi kembali dengan cara menambah energinya menjadi 60.000 megavolt kembali. Formula Ibnu Sina itu sendiri, tujuannya dia adalah merevitalisasi fungsi ginjal. Jadi yang tadinya sudah rusak, itu diperbaiki kembali, supaya dia bisa berfungsi seperti sedia kalah. Sedangkan, kalau misalkan hemodialisa, itu dia bukan memperbaiki, tetapi dia hanya menggantikan fungsi ginjal. Makanya, kalau mau berobat di klinik utama CMI, teman-teman yang sudah terkena penyakit ginjal itu, harus beriringan dua-duanya. Jadi, hemodialisa berjalan, Formula Ibnu Sina juga harus berjalan. Kalau misalkan, dia sudah minum Formula Ibnu Sina, seiringnya waktu, apakah itu sebulan, nanti frekuensi cuci darahnya bisa kita kurangi. Apakah misalkan tiga kali seminggu menjadi dua kali seminggu, atau dari dua kali seminggu menjadi satu kali seminggu, dari satu kali seminggu menjadi dua minggu sekali, sampai dia berhenti cuci darah. Untuk pasien gagal ginjal di klinik utama CMI, seiring berjalannya waktu, pasien tidak harus terus-menerus bergantung dengan mesin cuci darah atau hemodialisa, karena Formula Ibnu Sina mampu merepitalisasi dan memperbaiki fungsi ginjal, sehingga pasien merasa lebih nyaman, lebih bahagia, dan lebih menikmati hidup bersama keluarga. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis, yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis Formula Ibnu Sina, dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80 persen. Sehingga, klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan para pasien penyakit gagal ginjal. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi, sejalan dengan strategi WHO, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Harapan saya untuk klinik CMI, kedepannya klinik ini maju dan menjadi klinik komplementer terintegrasi terbaik di Indonesia. CMI Hospital hadir memberikan solusi, tak hanya untuk penderita penyakit gagal ginjal, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti kanker, jantung, dan diabetes. Bila Anda sudah difonis menderita penyakit ginjal, tak perlu khawatir, segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus, Ismail 7, nomor 21, Kota Bandung. Atau telepon di 022-253-1000. Ya itu dia tadi dari tayangan, kita bisa mengenal lebih dalam mengenai metode Ibn Sina yang diterapkan di klinik utama CMI Bandung. Tentunya sebelum kita pamit undur diri ini, tidak terasa 30 menit sudah berlalu, tapi kayaknya kurang kalau tidak ada tips dari dokter sebagai penutup perjumpaan kita nih dok. Ya, jadi seperti yang tadi sebelumnya saya bilang, kalau untuk menjaga ginjal agar tetap baik, ya itu kita harus menjaga pola hidup atau gaya hidup kita. Kita tidak boleh mengonsumsi minuman beralkohol terlalu banyak, kemudian minum-minuman bersoda, kemudian minuman selain air putih, dan perbanyak air putih minimal 2 liter. Kemudian jaga kesehatan tubuh dengan multivitamin, kemudian agar terinter dari virus, dan juga untuk menjaga kebersihan tubuh agar tidak terkena bakteri. Dan jangan lupa untuk anak usia di bawah 2 tahun, berikan asih sesuai hak mereka. Baik, lengkap sudah informasi kita pada hari ini. Terima kasih Bu Deliana dan juga Dr. Ira. Saatnya kita pamit undur diri, dan semoga perbincangan kita bermanfaat bagi Anda. Saya Wididwinanda, pamit undur diri, dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan di manapun Anda berada. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas kembali. Sampai jumpa dan selamat berikutnya.